Subani SE adalah calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pemilihan umum legislatif tahun 2024. Pria yang biasa disapa Pani ini maju dengan nomor urut 8 dari Partai Amanat Nasional atau PAN untuk daerah pemilihan 2 yang meliputi kecamatan Rantau Rasau, Berbak, Dipa Panjang, dan Sadu. Pani merupakan sosok pengusaha muda yang cukup sukses dan masyur di bumi sepucuk nipah serumpun nibung. Selain itu, Pani juga merupakan sosok yang mandiri dan merakyat. Berangkat dari niat yang tulus dan ikhlas, Pani berkeinginan berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Tanjung Timur. Dia merasa bertanggung jawab untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selaras dengan filosofi Partai PAN yang berlambangan matahari bersinar itu, dalam perjuangannya Pani pun ingin seperti matahari yang tidak pernah membeda-bedakan manusia. Lalu seperti apa sepak terjang Sulpani selama ini? Sehingga ia maju sebagai caleg pada pemilu legislatif mendatang. Berikut profil Sulpani. Pemilik nama lengkap Sulpani SA ini lahir di Kampung Laut pada 3 September 1987. Sulpani merupakan cucu dari Dr. Randes Haji Abdullah Hitch. Kakeknya ini merupakan Bupati Tanjatin 2 Priode. Dari Priode 2001-2006 dan Priode 2006-2011. Istri Sulpani bernama Vepti Ardianti. Pasangan ini dikarunyai 2 orang anak. Sulpani menyelesaikan sekolah dasarnya di SD Negeri 17 Garing 5 Kampung Laut pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP Negeri 1 Sadu dan selesai pada tahun 2003. Lalu dia menyelesaikan Madrasa Aliyah Nurul Itihat Kabupaten Tanjatin pada tahun 2006. Untuk pendidikan tinggi, Sulpani menyelesaikannya di STIE Jambi. Berikut tercatat beberapa karir dari Sulpani antara lain. Sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Tanjatin tahun 2015-2020. Ketua BM PAN Kabupaten Tanjatin tahun 2020-2022. Serta Direktur PT Putra Zabak Konstruksi tahun 2020 sampai dengan sekarang. Di akhir pembicaraannya, Sulpani kembali menekankan niat maju sebagai calon wakil rakyat Tanjatin ini berangkat dari tanggung jawab moral untuk berbuat banyak terhadap masyarakat. Kita hanya butuh hati untuk membantu mereka.